Intro Wilayah kota Sibolga dan Tapan di Tengah yang terdiri dari banyaknya perbukitan, sungai serta laut sehingga sangat berpotensi menimbulkan terjadinya bencana alam Untuk itu, Komando Risad Militer Korem 023 Kawal Samudera menggelar kegiatan pelatihan penanggulangan bencana alam kepada seluruh Pemda sewilayah Korem 023 Kawal Samudera Letnan Kolonel Infantri Saiful Bahri Damanik selaku kasih op Korem 023 Kawal Samudera mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan itu guna meningkatkan kemampuan serta memelihara satuan teritorial untuk menanggulangi bencana alam Latar belakang dari pelaksanaan kegiatan latihan ini yaitu latihan penanggulan bencana alam Korem 023 Kawal Samudera Ini seperti kita ketahui bahwa di wilayah Korem 023 Kawal Samudera khususnya Kabupaten Tapan di Tengah dan kota Sibolga wilayah kita terdiri dari perbukitan perbukitan, kemudian sungai-sungai disini banyak sungai, kemudian kelautan disamping itu juga seperti kita ketahui juga bahwa bahwa pembelakangan hari ini cuaca yang cukup ekstrim yang tidak bisa kita prediksi dan beberapa kejadian-kejadian di wilayah kita cuaca yang terjadi bencana alam yang sudah terjadi potensi dari wilayah kita yang bentuknya bervariasi dari terbukitan tadi ini sangat potensi terjadi bencana alam sehingga Korem 023 Kawal Samudera memandang perlu untuk melaksanakan latihan penanggulan bencana alam tujuan, tujuan dari latihan ini untuk meningkatkan atau memelihara kemampuan latuan teritorial dalam rangka membantu pemerintah daerah punya penanggulan bencana alam Saiful juga berharap semoga dengan adanya kegiatan pelatihan tersebut seluruh Pemda di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanli Tengah sudah dapat melakukan tindakan untuk membantu korban bencana alam tersebut Rizky Ramadhan N2STV Mewartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!